Y'all wanna kickin Jackie Chan She said she too young, don't want no man So she gonna call her friends, now that's a plan Aduh, hari ini aku lapar Aku belum sarapan Tubuh aku lemah, aku lenglai Aku merasa, aku, aku Hai Soraya Tenang saja, ada aku disini Aku roti tawar Mau nawar berapa kamu? Kamu gak perlu takut kelaparan lagi Karena aku akan hadir di Cooking Time Cooking Time Kau denger suara-suara gak? Hah? Kau denger suara-suara gak? Enggak Kayak ada yang ngomong tadi disini Kayak, oh gue tadi kayak mendengar suara roti sama suara hati Pasal roti bisa ngomong? Makanya Itu bukan suara roti Suara siapa? Suara aku Aku pun tahu Tapi kita akan Cooking Time Dan Cooking Time hari ini temanya adalah roti Karena hari ini adalah hari roti internasional Gak ada hari roti internasional gak? Gak ada Gak ada Hari roti pagi-pagi Hari roti pagi-pagi Tapi kita emang temanya adalah roti segala sesuatunya pakai roti Oke Ini kamu lapar kan? Lapar Lapar Iya Untuk laparan kamu Saya akan bantu dengan Roti goreng pedas Bisa roti digoreng bisa Jadi ini kita siapkan roti tawar Saya potong dadu Sebanyak-banyak Kemudian disangrai aja gitu Digoreng-goreng cantik Oh, goreng cantik Nah, karena ini adalah roti goreng pedas Jadi memang ada bahan-bahan yang cukup pedas Saya pakainya rawit Wih, enak tuh Rawit Sabe rawit hijau Bawang merah Tomat Saos tomat Saos sambal Cuka, kecap manis Dan garam Cara untuk membuatnya adalah Pertama, kita panaskan minyak terlebih dahulu Kurang lebih minyaknya adalah Kira-kiranya aja Kira-kiranya aja Ya, satu Dua sendok Agak kurang sih ya Kita tambahin lagi ya Dikit doang Dia takut dia makan minyak nih Kolesterol ya Bu ya Tuh ya Ini seadanya aja Senyoynya aja Iya Kemudian nanti kita akan masukkan bawang-bawangannya Oke Ada bawang merah Ada bawang bombay juga Ini memang roti tuh bisa juga untuk disajikan secara pedas-pedas Karena kalau makan sandwich kan Oh iya Pedas juga kan ya Burger Hotdog Jadi gak usah masalah, gak usah khawatir ya Mungkin karena image roti tawarnya harus yang manis-manis Tapi gak usah khawatir sama image, kita gak jaga image Iya Gak jaga ya Jadi roti tanpa image Roti tanpa image Oke Ini ketika si minyak ini sudah mulai panas dan mulai menggerujuk Ada bunyi Letak, 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 letak Nah itulah mungkin udah ini adalah moment of truth-nya ya Untuk memasukkan bawang-bawangan ke dalam situ Oke Mama Esti ya, Mama Esti In kitchen Tuh, ada bunyi-bunyian kan Bunyi-bunyian menggerujuk dan berorak Nah, ini dia Bawang-bawang apa yang ada hubungan dengan bola? Bawang apa-bawang apa ya? Gawang Menjaga bawang Oh, penjaga bawang Menjaga bawang Bawang-bawang apa yang diva? Bawang aku bagi Saya mau kembali Bawang aku Oh iya, iya, luar biasa ya Ya bener-bener, ya bener-bener Bawang, ya bener-bener Oh, ati-ati Udah kan airnya gak kesini ya Terus kita akan kasih saus tomat Saus tomat Ini sebenernya kayak bumbu spageti, itu gak? Kayak bumbu spageti Untuk yang suka pedas kasih cawas yang pedasnya Rawitnya dikasih juga Rawitnya ini biar agak lebih nyoy lagi Saya kasihnya itu di akhir acara Oh, akhir acara, iya Di akhir acara Karena Anda gak gitu suka rawit ya Baiklah, baiklah Tuh, jadi Asam manis ya Asam manis Jadi tingkat kepedasannya itu akan menggerujuk di lidah Saya akan kasih rawit ya Kemudian dikasih tomat Tomat Enak kayaknya ya itu ya Kasih cumi Dikasih cumi enak ya Cumi goreng asam manis Kemudian baru ditaburi roti goreng yang tadi kita udah siapkan Ya, mau rotinya boleh Digoreng Ini udah rotinya udah digoreng sebelumnya Disangrai tadi ya Baiklah Boleh kasih topping dong Boleh kasih topping dong Kayak smoke beef Boleh banget Boleh banget Gitu kan Biar apa lebih ke ada kemeriahan Jadi nampak seperti pesta olahraga Bukanlah kan Ada campuran Eropa-Eropa gitu kan Cis Bukan main kan ya Kalau zaman dulu kita kecil kan Dikotakin Disin makanan gitu ya Taras juga kayak gitu ya Apanya Yang petin begitu juga Oh sempet Paling ya buat anak-anak gitu Maksudnya buat sekolah Roti ya Taras udah jadi Oh ini Ini dia Roti goreng pedang Wow Meji Becek ya Cobain dong Pedasnya pake saos tadi Pake saos aja kok Ini enak nih Pak yang masih segar Wih Enak ya Seru ya Pedas-pedas seru Tapi roti ya Enak kok enak Oh ini Ciu Tadi kan yang Pedang Sekarang kita bikin yang manis Manis Sebentar Oke Wih Roti manis kali ini Lagi-lagi Lagi-lagi Roti goreng yang sebagai Pemeran utamanya Sangrai tadi Kita sudah sangrai Cantik-cantik Ici kiwir ya Jadi yang pertama Bahannya adalah pikiran Oh ini Menggunakan pikiran Benar-benar Jadi kita mengutamakan Bahan pikiran Saya akan kasih Mentega Mentega Ini kita mentega Mencair sedikit Nanti Jadi ada Karamelnya Karamel Oke Mentega Abis itu bahan-bahannya Apa aja Ibu? Bahannya Oh iya Bahannya ada Susu bubuk Susu bubuk coklat Susu bubuk yang saya pake coklat Kemudian Saya juga pake Gula pasir Susu kental Kemudian Ini adalah Bubuk Kayu manis Kayu manis Brown Saya juga coklat I like brown Biasanya ayah Kalau di sarapan Untuk anak Paling favorit Masakinnya apa Kalau aku sih Hampir gak pernah masak Bukan bikin Roti-roti aja Paling kayak gini Kalau pagi-pagi Soalnya gak ada waktu Bu Kayak kalau masak Bu Paling pas Kalau sia-sia Buat Ex-school Baru Buat cemilan-cemilan Cantiknya Cemilan Makan siang Pagi-pagi Cukup buat roti Biasanya anak Kalau paling suka Makan-makannya apa Kalau anaknya kesennya Spaghetti Spaghetti Aglio Olio Oh itu paling favorit Saya juga Karena sekarang Bikinnya gampang Bener Saya suka sekali Masak itu Dan dia habis Makannya Tuh Paling pake ayam Gitu kan Pake sosis Gitu-gitu deh Kemudian kita kasih Sedikit air Oke Kenapa harus kasih air Karena kan Ada air hujan Ada air laut Rasanya asin Asin semua ya Saya kasih air Sikit Oke Jadi ini air gula Dan menteganya itu Tenggatu ya Kenapa dikasih mentega Karena biar kita Ada rasa Ada mentega Rasanya asin Gitu ya Sebenarnya mentega itu Hanya untuk khusus cowok Oh gitu Kenapa Men mentega Kalau yang cowok Kalau cewek itu Asin mentega Oke Itu bubuknya Saya sebenarnya Gak paham ya Cuma saya masuk-masuk Ini 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 akan menjadi Sesuatu yang Wonderful Indonesia Oh gitu Sekarang susu kental manis Susu kental Masukin roti Kalau saya mungkin Akan mengguyur rotinya disini Oh langsung Saya akan guyur aja Langsung Oh my god Akan guyur saja disini Adegan ekstrim ini Jangan ditiru ya Jadi masih panas Jangan ditiru Dia akan Oh 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 Dia aduk-aduk dong Pakai sendok Oke Kita akan aduk-aduk Dengan ini ya Agak nyerem Tunggu ngering Nanti Ini tenaganya Tidak ahli ya Kayaknya Tampaknya Ini ada garpu Enggak sih Kita akan kasih Garnisnya Oke Garnis Nah Paknya gimana Contik atau tidak Ini adalah Buatan saya Ini untuk Pegiasan Pegias aja Oke Wow Baiklah Gimana rasanya Panas Hati-hati Enak 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 Kacayaan Bener-bener rumah ya Kacayaan Enak 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 Kacayaan Panteng Banyak Bapak Ais 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 Oh ini sekarang giliran Bapak ya Wah luar biasa Masih ada hubungan dengan roti Tadi saya janji akan memberikan Milkshake roti buah Jadi kita harus perlu Roti Betul Ya Roti nya ada di mana Disini ya Roti itu Bahan-bahannya karena ini milkshake roti buah Berarti bahannya milkshake roti dan buah Betul Buahnya yang kita pilih adalah strawberry Caranya gampang Boleh mempunyai gaps Gaps Ambil Sendok juga oke Kita hanya tinggal mencampurkan roti-rotinya saja Kayaknya ahli ini ya Tiap hari pasti rajin ya bikin jus-jus gitu ya Iya Kalau memang spesialis jus tuh aku Oh gitu Sedikit aja Strawberry nya cuma sedikit gitu ya Karena nanti dia asem Motong jeruk nipisnya salah Dia gak baca Pagi-pagi halaman 376 Betul Oh 376 Motong itu gak boleh begini sebetulnya Motong jeruk nipis itu gak boleh seperti ini Saya akan potong bagian ininya aja Lihat Air yang akan dihasilkan Akan lebih banyak ketika anda motongnya seperti ini Betul Silahkan pak Buktikan Oh luar biasa Ya Iya kan Jadi Nanti air yang akan dihasilkan Akan lebih banyak juga Silahkan pak Dan biji-bijiannya pun Tidak akan mengikut Gitu Yes Yes That's right Kita masukkan Susu Susu kita masukkan disini Kita campurkan Semuanya Susu yang tawar ya berarti ya Susu cair ya Cair Lalu kemudian ada es batu Uthay Uthay tolong Sekarang ini adalah bintang tamu Penonton TV IP Terima kasih Uthay Ya Mantap Kelutuk Ya udah Kelutuknya udah Terpecah belah Oke Siap dihidangkan Oh ini bener-bener Apa Sangat padat ya Karena si roti itu ya pak ya Iya Karena ini milkshake kan Ini bagus nih ya Kalau mau Milkshake itu Artinya susu goyang ya Susu Kasih granola ya Kasih granola atasnya Granola Jadi ini udah menu sarapan Udah full package ya Paket lengkap Ini kenyang sekali Coba oleh bintang tamu kita Oh kalau adem ya Adem rasa Adem tuh maksudnya dingin ya Adem Adem Kurang manis maksudnya Oh iya Karena namanya kita udah menyediakan gula Tapi gapapa nih kan sehat Jadinya Kalau mau yang manis-manis Dan tinggal tambahin gula aja Iya pakai susu kental manis lagi Seperti itu Oily juice tapi ya Oily juice Oily juice Oily juice Oily aja ya Oily Enak 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 Karena dari yang adem-adem Pengen juga nih Nyari ini dong Aku dari tadi kan dikasih tau nih Banyak tips-tips Buat masak Kasi tips aku lagi dong Buat nyari ini loh Pernak-pernik cantik Buat kondangan Oh banyak Kan biasa kamu selalu Minyak tips yang Pertakuler Tas unik Iya gitu-gitu deh Anting-anting unik Iya bener-bener Abis ini udah kita ngomongin soal Pernak-pernik cantik Cocok buat ibu-ibu kondangan lah ya Jangan kemana-mana Tetap di pagi-pagi Bye Bye